Jadi intinya kesimpulannya Untuk tiga ajaran tadi yang biasa Diberikan komen negatif Kesemuanya ternyata kita simpulkan Itu adalah bagian dari sunnah Atau ajaran Nabi SAW Terus sikap kita seperti apa? Kalau kita sudah tahu ini adalah ajaran Nabi Walaupun kita tidak bisa melakukannya Walaupun kita bukanlah orang yang bercadar Bukanlah wanita yang bercadar Karena kita menganggap pendapat jumur Atau mayoritas ulama lebih kuat Atau kita mungkin tidak bisa menjalani perintah ini Karena apa? Jenggut ini di instansi saya tidak dibolehkan Atau memakai celana seperti itu Di atas mata kaki juga tidak bisa Maka yang lebih penting disini adalah Pokoknya ketahui ini adalah ajaran Nabi Sukup diam dan jangan banyak komentar Untuk menjelekkan orang lain Kalau tidak bisa menjalankannya Mudah-mudahan suatu waktu Allah itu berhidayah Tapi jangan memberikan komentar-komentar negatif Pada orang yang berpegang teguh Yang ingin menjalankan ajaran Nabi SAW Diam itu lebih baik Diam terkala itu lebih baik Yang tentang masalah menjaga lisan disini Selanjutnya Ini sudah kami singgung Dalam bahasan tersendiri Ini intinya untuk menjelaskan bahwasannya Kalau kita memang tidak bisa menjalaninya Maka cukup kita itu diam Tanpa berkomentar banyak Selanjutnya Selanjutnya kita ketahui bahwasannya Seseorang itu bisa Tersungkur ke dalam neraka Cuma gara-gara lisan-nya Nabi SAW misalnya mengatakan Sesungguhnya ada seorang hamba Dia berbicara dengan suatu kalimat Dengan suatu perkataan Yang tidak dipekirkan bahayanya terlebih dahulu Gara-gara itu Membuatnya dilempar ke neraka Dengan jarak yang lebih jauh Daripada jarak antara timur dan barat Lihat cuma gara-gara Berkomentar saja seperti itu Diancap untuk masuk ke neraka Yang jauhnya itu sangat luar biasa Jarak antara timur dan barat jauhnya Artinya tanpa ujung Dan perlu ketahui bahwasannya Kalau sudah jelas ini ajaran Nabi SAW Ada satu poin penting yang perlu diperhatikan Tentang bahaya mengolok-olok ajaran Nabi Allah SWT itu telah melarang Mengolok-olok ajaran Nabi Bahkan itu dalam rangka bercanda sekalipun Tidak boleh diolok-olok Ajaran-ajaran Islam yang ada Tidak boleh diolok-olok Baik yang berkaitan tentang masalah akidah Tentang masalah kubur Tentang masalah surga dan neraka Ya begitu juga tentang hukum-hukum yang lainnya Ajaran-ajaran Islam yang lainnya Tidak boleh jadi bahan buyonan Tidak boleh jadi bahan lawakan Allah SWT katakan dalam surat At-Tawba ayat 65-66 Allah SWT bertirman Dan jika kalian bertanyakan kepada mereka Tentang apa yang mereka lakukan itu Yaitu ketika mereka bersendagurau dengan ayat-ayat Allah SWT Tentulah mereka akan menjawab Kami tadi cuma main-main Cuma buyon saja Maka Allah katakan Apakah dengan ayat-ayatnya Apakah dengan ayat-ayatnya Apakah dengan rasulnya Untuk entah tahziun Kalian jadikan bahan candaan Bahan olok-olokan Kemudian Allah katakan Kalian tidak diberi maaf Kalian telah kafir Setelah sebelumnya Kalian itu beriman Kalian telah kafir Setelah sebelumnya Kalian itu beriman Maka untuk ayat ini Surat At-Tawba ini Ternyata ada Asbabun nuzulnya Namun ingat ya Tidak semua ayat dalam Al-Quran Itu ada asbabun nuzul Sebagiannya itu ada Sebagiannya tidak ada Imam As-Suyuti itu punya Kitab tentang asbabun nuzul juga Namun beliau Itu tidak menyebutkan Asbabun nuzul Untuk setiap ayat Ayat ini ada asbabun nuzulnya Sebab turunnya ayat tersebut Ya Menceritakan tentang ini Tentang itu Ada Ada yang tidak ada Atau ada yang riwayat-riwayatnya Itu lemah Jadi kalau ada yang Ingin mengatakan bahwasanya Ini kita harus tahu Asbabun nuzulnya seperti apa Belum tentu setiap ayat itu Ada asbabun nuzul Maka kita lihat Kisah dari ayat ini Tentang ayat ini Yaitu diriwayatkan dari Hisham bin Sa'ad Dari Zaid bin Aslam Disebutkan bahwa Pada perjalanan Perang Tabuk Jadi saat perang Ada orang dari kalangan Munafikin Berkata kepada Auf bin Malik Jadi karena Pulang dari Perang Tabuk Dalam perjalanan Perang Tabuk Mereka tidak ada Bahan candaan Ya Dulu itu tidak ada HP Untuk isi waktu itu Tidak ada Dulu cumannya itu Bisa goyon dengan temannya Cari bahan lawakannya itu apa Biar bisa tertawa Biar bisa menghibur hati Itu bagaimana Ya Apa yang jadikan bahan candaan Maka disini dikatakan Bahwasanya mereka mengatakan Pada Auf bin Malik Kami itu tidak pernah Melihat seperti Ahli baca Al-Quran ini Dan juga Yang dimaksudkan disini Para ahli baca Al-Quran Ini adalah para sahabat dan Nabi SAW Kami tidak pernah melihat Para ahli baca Al-Quran Kecuali mereka katakan Perutnya itu buncit Kalau perut buncit itu berarti apa Banyak makan Maksudnya Mereka yang mengatakan Kepada Rasulullah dan para sahabat Itu rakus Banyak makan Kemudian kami tidak pernah melihat Yang perkataan yang lebih dusta Jadi mengatakan Rasul dan para sahabat itu dusta Dan juga yang paling Pengecut Tak kala Di medan perang Ini dikatakan Ditujukan Bahan lawakan ini Guyonan ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan para sahabat Maka ketika itu Af bin Malik itu mendengar Mendengar orang-orang Munafik ini berbicara Mereka katakan Ya seperti itu Kemudian Af mengatakan Kalian itu dusta Kalian itu Munafik Dan sungguh Aku akan melaporkan Ucapanmu tadi Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Af bin Malik pun pergi Menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Namun sebelum Af itu sampai Menemui Rasul Ternyata Wahyu itu Sudah turun Wahyu itu Sudah turun Membicarakan Tentang orang-orang Munafik tadi Kemudian Ketika itu Dikatakan oleh Zaid Bahwa Ibn Umar Itu bercerita Sepertinya Aku melihat Orang yang tadi Ngolak-ngolak tadi Itu berpegangan Pada tali Pelana unta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi pegang-pegang Tali unta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Artinya Nabi itu ingin Dikejar-kejar Meminta maaf Meminta maaf Tadi Dia ingin katakan Kami itu main-main Dia katakan Pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sambil tersandung-sandung Di batu Dia katakan Pada Nabi Wah Nabi Tadi kami itu Cuma buyon Tidak ada Bahan candaan Tidak ada Bahan Membuat kami Tertawa Menyebur kami Tidak ada Tidak ada Seperti itu Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berkata kepada mereka Apakah Apakah Dengan Allah Dengan ayat Allah Dengan Rasulnya Kalian Jadikan bahan Olok-olokan Jadikan bahan Candaan Kalian tidak Diberi maaf Kalian Telah kafir Setelah sebelumnya Kalian itu Beriman Maka Lihatlah Bagaimana Seorang itu Bisa kafir Seperti itu Gara-gara Mengolok-olok Ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menjadikan bahan Candaan Bagaimana lagi Dengan orang Yang mencela Ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Secara langsung Ini cuma Jadikan bahan Candaan dulu Ini tidak serius Cuma main-main Apalagi orang Yang serius Mengolong-olong Ajaran Nabi Maka ketika itu Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Seperti itu Nabi tidak Memberikan Satu patah Katapun Setelah itu Beliau tidak Lagi berbicara Maka dari sini Para ulama itu Katakan tentang Bahaya Orang Yang mencela Salah satu Dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Atau dia langsung Mencela Allah Atau langsung Dia mencela Rasul Atau dia mencela Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia terancam Dengan ancaman Yang disebutkan Dalam surat At-tabah Ayat 65-66 Di sini Terima kasih telah mencela